Apa-apa, ancaman itu biasa itu, gak ada. Itu yang saya sayangkan juga sebenarnya. Kenapa sih mesti ngancam-ngancam? Iya, kenapa mesti ngancam-ngancam gitu. Saya kenal juga kok, emang gampang bunuh orang. Iya, saya sesalkan itu. Itu saya sampaikan juga ke teman-teman, dan ini mungkin kesempatan juga menyampaikan. Untuk apa buat seperti itu? Kalau kita berbeda pendapat dalam satu demokrasi, bukan dengan cara-cara gitu, kan kampungan untuk cara itu. Dan pasti ketahuan, hanya soal waktu saja. Jadi gak bisa berkelit, gak mungkin polisi ya. Saya lihat, ini Pak Tito dengan, very very professional. Karena saya lihat semua datanya kok. Ya gak mungkin gak? Untuk apa gitu? Nah semua aliran benang merahnya itu kelihatan, kemana larinya. Di era demokrasi seperti gini, masih ada pikiran seperti itu, menurut saya untuk kampungan gitu. Kampungan sekali gitu. Itu saya gak suka. Saya titip sama kalian yang muda-muda. Jangan dibudayakan itu. Beda pendapat kita berbeda aja boleh, keras ngomong. Kenapa sih? Mesti ngancam, mau bunuh orang, segala macam. Kalau yang bikin itu masih, maaf ya, mungkin yang, yang apa lah ya, yang kurang terdidik saya bisa paham. Tapi kalau seorang intelektual berpikir seperti itu, gitu, di luar anu saya, bayangan saya, ya saya kira pasti akan terungkap. Apakah nanti mau diumumkan atau tidak, ya kita tunggu. Nanti lihat apakah dampaknya itu bagaimana. Tapi pasti yang, yang sudah diambil, pasti ada tindakan. Gak boleh dibiarkan begitu. Masa berdemokrasi mesti, nanti ketularan sama generasi kamu nanti. Setiap ada perbedaan, bunuh. Apa ini bangsa Indonesia diajar, gitu.